Halo, jumpa ketemu lagi teman-teman dengan channel toko Om Jun Saya berharap kalian semua sehat dan lancar semua aktivitas ya teman-teman Nah, kali ini saya akan mereview sebuah STB murah sekali Saya beli di salah satu toko online dan kecil Namanya Pantesat HD99T2 Plus C Saksikan sampai habis, nanti kita lihat performanya seperti apa STB murah dan kecil ini Saksikan terus teman-teman Oke, langsung kita kupas habis ya teman-teman Nah, ini speknya, aduh kecil sekali ya Mungkin tidak terbaca teman-teman Seperti ini, nah ini penampakan unitnya Di sebelah sisi samping ada colokan untuk USB Yang belakang ini untuk antena Nah, ini karena mini Jack input untuk AV-nya kecil teman-teman Dan HDMI ada untuk tegangan AC dan DC Angin-anginnya cukup bagus Nah, ini yang menarik ini teman-teman Kita bisa tempelkan di tembok Kita pasang paku dan kita tempel begitu ya Sekecil apa ini ya? Wah, gila Kecil ini bandingkan sendiri teman-teman dengan korek api Segitu teman-teman, bisa dikantongi, disaku Dan berikutnya kabel koneksi yang ke TV Bawaannya adalah kabel RCA seperti ini teman-teman Dengan jack yang sudah disediakan tadi Dan kita bisa menggunakan jalur HDMI Tapi kita harus beli sendiri di luar ya Seperti ini masangannya teman-teman Oh iya, teman-teman yang baru kenal saya Silahkan ya, like, tinggalkan komentar Dan subscribe Jangan lupa bunyikan lonceng Biar kita bisa saling sapa Nah, seperti ini pemasangannya Jalur AV, HDMI Dan berikutnya jalur anten Anten yang biasa saya bergunakan untuk mereview STB-STB yang sebelumnya Buatan sendiri tinggi kurang lebih 3,5 meter Seperti ini penampakannya Pemasangannya teman-teman Dan untuk jalur USB hanya ada satu Jadi kita bisa pilih untuk putar film maupun lagu ya Nah, seperti ini Tapi kita tidak bisa internetan ya Kalau kita internetan tidak bisa putar lagu Jadi seperti itu Karena hanya satu Baik, kita coba seperti apa problemannya Tanpa berlama-lama teman-teman Kita jolokkan ke AC Nah, ini penampakannya Dan seperti biasanya Awalnya kita diarahkan untuk memilih lokasi kita Dan berikutnya Secara otomatis akan mencari Siaran TV digital Maaf ini saya percepat teman-teman Karena ternyata butuh waktu lama Butuh waktu lama Eh, mudah-mudahan bisa sampai 20 ya Dengan antena sama STB yang lainnya bisa 20 station Ini sepertinya Keliatannya tidak sampai ya Tadi transko tidak muncul Entek juga tidak muncul Yang muncul hanya grupnya TVRI GTV Dan Metro Wah, hanya 10 teman-teman Separuh dari STB-STB yang biasa saya review itu ya Nah, ini gambarnya cukup bagus ternyata Ternyata cukup bagus teman-teman Walaupun Kualitas dan Apanya Kurang Kurang besar ya Kurang bagus ya Sensitif dan kualitasnya Ternyata rendah Tidak ada yang 100% Kalau kita bergunakan STB lainnya itu bisa sampai 100% Seperti Metro dan GTV Ini teman-teman hanya 10 Betul-betul mini Mini Siaran televisi yang diterima juga mini Minimalis Hanya 10 Aduh Harga murah mini akhirnya ya begini ya Apa Saya dapat Barang yang Tidak Sempurna ya Padahal kalau saya lihat di Review teman-teman bisa bagus ya Kenapa punya saya Hanya sedikit yang bisa diterima Seharusnya 20 station Hanya 10 station Ini hasilnya teman-teman Nah, tidak bisa 100 kan Padahal kalau STB lainnya sudah 100 Dengan antena yang sama Nah, kita sekarang coba dengan menggunakan jalur AV yang sudah disediakan Loh, kenapa gambarnya jadi rusak begini Gambarnya rusak teman-teman Kalau kita menggunakan jalur AV Tidak tahu dari apa ini ya Mungkin dari kualitas kabelnya yang kurang bagus Mungkin teman-teman bisa belikan kabel yang lebih bagus Jadi tidak ada gambar yang rusak seperti ini Nah, sekarang kita kembali coba ke HDMI Kita bandingkan Menggunakan jalur AV dan HDMI ya Tadi AV Sekarang HDMI Weh, mantap Mantap teman-teman Jadi saran saya Untuk STB ini Pergunakan HDMI Jangan pergunakan jalur AV Juali teman-teman punya Kabel AV yang bagus ya Nah, sekarang kita coba salah satu fasilitasnya Yaitu untuk mutar film Menggunakan flash disk USB flash disk Kita coba ke menu ini Pemutar Kebetulan ini hanya film Tidak ada musik teman-teman Kita coba ya Kelihatannya lancar Lancar sekali teman-teman Nah, itu latihan K9 Si kucing saya Kita coba film lain Kita coba film lain Seperti apa hasilnya Nah, kita coba yang ini Oke Lancar semua teman-teman Jadi fitur untuk mutar filmnya bagus semua Melalui USB flash disk ya Berikutnya kita coba melalui Jaringan Wi-Fi ya Ini saya menggunakan Advanced Wi-Fi nya Seperti yang saya pergunakan Di review-review STB sebelumnya Coba kita colokkan Aduh Aduh Salah-salah Sampai Alah Nah, ini sudah tersambung Bagaimana Hasilnya Kita saksikan Bareng-bareng Kita masuk di sini ya Wih ternyata Penerimaan Wi-Fi nya Bagus Bagus Coba Kita konekkan dengan Wi-Fi saya Ke YouTube Ke YouTube ya Sreng-kreng Nah Wih cepat 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 sekali teman-teman Nah, ini Buffering nya Buffering Wih sampai 3 menit cukup sabar Saya menunggu Ternyata tidak tersambung juga Saya coba Yang lain Ternyata Satu menit juga Masih belum nyambung juga Oke Sekarang Kita coba channel saya Channel Toko Om Jun Seperti biasa Kita ketik Nama channel Jadi tadi Saya pakai untuk Mutar YouTube Tidak lancar teman-teman Walaupun tampilan awalnya Sudah cukup banyak ya Yang bisa diterima Nah, ini sudah muncul Saya coba salah satu Video saya Di channel saya Toko Om Jun Ternyata sama hasilnya Teman-teman Cukup sabar Sampai 1 menit lebih Juga tidak menyambung-nyambung Nah, ini salah satu fitur Unggulan dari Pantai Sat ini Megogo Ternyata juga tidak menyambung Nah, itu teman-teman Hasil review dari STP Pantai Sat Tadi 99 T2 Plus C Sebuah STP Mungil Harga juga murah Saya beli di salah satu Toko online Seharga Rp165.000 Yang dikirim dari luar negeri Tidak ada kartu garansi Teman-teman Hanya kartu Petunjuk ya Tadi ya Hasilnya seperti itu Teman-teman Saya tidak tahu Hasilnya kok minimalis Padahal saya lihat Di review teman-teman Ada yang sampai bagus Gitu ya Tapi saya Kali ini Tidak dapat Maksimal Itu tadi teman-teman Jadi kita sudah tahu ya Kelemahan dan kelebihannya Kelebihannya cuma satu Cuma mungil teman-teman Dan kelemahannya sudah Lihat sendiri teman-teman Begitu saja teman-teman Ini review saya Mudah-mudahan Menjadikan rekomendasi Teman-teman Sebelum memutuskan Untuk membeli STP TV digital Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan video saya Mudah-mudahan kita Jumpa ketemu lagi Salam sehat ya Salam sukses Untuk kalian semua Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax